Pemirsa satu persatu DPD dan DPW Partai Perindo lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Kelolosan ini memantapkan Perindo sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Tahapan verifikasi faktual Partai Politik sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019 tengah dijalani Partai Perindo di seluruh Indonesia dengan berbagai persyaratan yang telah disiapkan. Di Jemberana, Bali, KPUD setempat memeriksa dengan teliti satu persatu kader Perindo DPD Jemberana. Hasilnya sebanyak 830 anggota Partai Perindo Jemberana dinyatakan lolos administrasi. Partai Perindo Optimis mampu berlaga di pemilu 2019 mendatang. Tapi setelah kita kumpulkan beberapa mayoritas, kita sudah dapat laporan dari masing-masing kejamatan bahwa kita sangat memenuhi syarat. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Partai Perindo setempat menemui sedikit kendala dalam tahapan verifikasi faktual. KPUD Tanjung Balai masih memberikan beberapa catatan agar DPD Perindo Tanjung Balai bisa ikut pemilu 2019. Setelah ini kami akan mempersiapkan mana yang ada kekurangan untuk persiapan verifikasi faktual nanti. Nah, yang satu ini sebagai wujud syukur lolos tahapan verifikasi faktual, DPW Perindo Provinsi Jambi menggelar bakti sosial berupa bagi-bagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini disebar di seluruh kecamatan di Kota Jambi. Warga sangat antusias dengan pembagian paket sembako yang berisi sejumlah bahan kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, telur termasuk mie instan. Warga berharap Partai Perindo dapat menjadi partai yang pro terhadap rakyat kecil dan mampu mensejahterakan masyarakat. Lolosnya satu persatu Partai Perindo di daerah dalam tahapan ini tidak terlepas dari kesiapan para pengurus di daerah, serta para kader untuk menjadikan Partai Besutan Hari Tanu Sudibio ini sebagai peserta pemilu 2019. Hal ini tentunya semakin memantapkan Partai Perindo sebagai partai yang dekat dengan masyarakat, sesuai visi-misinya menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera. Timai News melaporkan.